Halo Traders, Minitasi Afibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Afibis News untuk hari ini. GBPUSD mengalami rebound pada akhir perdagangan hari Jumat minggu lalu, naik ke 1.2438 dengan berbalik melemahnya dolar AS yang sebelumnya sempat menguat sebagai reaksi awal dari keluarnya data PMI AS. Sebelum berhasil naik kembali ke arah 1.2400, GBPUSD berada pada tekanan beris yang baru dan jatuh ke arah 1.2400 di sekitar 1.2410 pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu. Data PMI jasa dan manufaktur Amerika Serikat dari SNP Global yang lebih kuat daripada yang diperkirakan telah memberikan dorongan naik terhadap dolar AS sehingga membebani pasangan mata uang GBPUSD. Namun dalam jam perdagangan Amerika Serikat selanjutnya, pasangan mata uang GBPUSD berhasil berbalik naik kembali ke atas 1.2400 dengan berbalik turunnya dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,13% ke 101.435. Ini adalah pertama kalinya indeks manufaktur bergerak ke teritori ekspansi sejak bulan September tahun lalu. Support terdekat menunggu di 1.2430 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2400 dan kemudian 1.2370. Resistance terdekat menunggu di 1.2480 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2500 dan kemudian 1.2550. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hebis.